Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program Tosya Inspiratif ini dia Bincang Sati Ya pemirsa pernah gak anda mendengar istilah factitious disorder atau gangguan buatan ini adalah suatu penyakit mental dimana orang yang mengalaminya itu kayak ngerasa bertindak seolah-olah memiliki penyakit fisik ataupun psikologis padahal sebenarnya enggak gitu ya nah ini bisa menjadi gangguan emosional yang serius gimana sih cara mengatasinya inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal factitious disorder nah sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih gimana sih cara memulihkan diri dari trauma masa kecil nah kita bahas ya satu persatu yang pertama adalah coba fokus pada diri sendiri nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah coba kita fokus pada diri kita sendiri gimana cara memulainya untuk bisa fokus sama diri kita sendiri adalah satu mungkin dari hal yang simpel ya dari apa yang kita kenakan dari pakaian kita dari baju kita dari celana kita dari roh kita dari setelan kita gitu ya setelah kita bisa nyaman dengan apa yang kita kenakan lalu dimulai dengan suasana nah ruangan tempat dimana kita berada gitu ya upayakan kita tetap nyaman bisa menimbulkan rasa tenang sehingga kita akhirnya bisa berfokus pada diri kita sendiri kita enggak ke distract gitu ya sama hal-hal yang lain oke kita lanjut yang kedua ingat kembali memori masa lalu dan rasakan emosinya mungkin akan lumayan berat sedikit berat gitu ya kalau kita harus mengingat kembali memori masa lalu gitu ya emosinya seperti apa rasanya seperti apa tapi kalau memang kita niatnya ingin menyembuhkan atau memulihkan diri dari terumur masa kecil mau tidak mau ya pemirsa kita harus mencoba balik lagi ke masa itu kita merasakan emosinya kita merasakan emosi yang kita rasakan ini seperti apa supaya kita bisa tahu gitu ya oh ini emosi yang saya rasakan sehingga saya tahu nih solusi apa yang harus saya lakukan meskipun agak berat dan sulit dan sakit mungkin ya tapi harus kita lakukan oke kita lanjut yang ketiga ambil pesannya berat ketika kita harus mengingat iya betul tapi bukan disitu kita memfokusnya karena itu adalah masalahnya kita ya itu masalah yang mau kita selesain nih yang mau kita pulihkan yang mau kita sembuhkan dari memori masa lalu atau masa kecil yang pahit yang tidak enak gitu ya nah apa yang harus kita lakukan setelah kita mengingat kita ambil pesannya kita ambil hikmahnya dari apa yang kita rasakan sewaktu dulu gitu ya mungkin pesannya adalah oh waktu itu aku kurang kuat oh waktu itu aku harus lebih begini, begitu, begini, begitu nah kita bisa menyimpulkan itu kalau kita sudah mencoba mengingat kembali memori masa dulu oke kita lanjut setelah ambil pesan apa yang keempat adalah coba untuk berbagi dengan orang lain nah kita ini kan zon politiko nih makhluk sosial kita tidak akan bisa mungkin hidup sendiri nah jadi kalau Anda berpikir bahwa Anda punya nih masalah dengan masa kecil Anda Anda punya trauma di masa kecil coba deh mungkin dari pasangan ke pasangan Anda gitu ya atau kalau Anda belum punya pasangan ya ke teman-teman Anda ke sahabat Anda atau ke keluarga Anda coba deh Anda ngobrol curhat gitu ya ngobrol ke mereka bahwa ini loh beban yang aku rasakan ini loh ada trauma masa kecil yang lumayan berat yang harus aku alami nah siapa tahu dengan melakukan itu Anda bisa lebih lega meskipun mungkin kadang-kadang Anda tidak akan mendapatkan solusi atau jawaban tapi at least Anda sudah release the stress ya release the feeling itu mengeluarkan rasa itu mengeluarkan undek-undek itu sehingga meskipun belum ada jawaban solusi atau alternatif Anda sudah mulai merasa lega oke kita lihat yang terakhir mintalah bantuan profesional kalau Anda sudah melakukan segala hal sampai curhat ke teman Anda dan Anda merasa kayak kayaknya aku masih stagnan deh disini-sini aja dan kayaknya problematikanya traumanya semakin menjadi-jadi gitu ya dan ini kayaknya gak bisa diselesaiin nanya dengan curhat ke teman oke selanjutnya adalah Anda harus menghubungi profesional siapa? bisa psikolog atau bisa psikiater untuk memberikan solusi terbaik bagi Anda jadi jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan profesional oke itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memulihkan trauma dari masa kecil dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di bincang saat ini baik Anda masih bersama kami di bincang saat ini tadi di segmen sebelumnya pemirsa ya kita udah membahas nih beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memulihkan diri dari trauma masa kecil saya yakin deh banyak dari kita ya dengan segala macam latar belakang keluarga kita ada yang merasakan trauma di masa kecil apapun bentuknya pasti ini akan menjadi ujian yang lumayan berat gitu ya sehingga kita perlu penanganan atau cara gimana sih gitu ya kalau kita udah di titik yang kayaknya aduh aku udah gak kuat lagi nih dengan trauma masa kecilku aku harus ngapain? nah untuk membahasnya apa yang harus kita lakukan telah tersambung bersama kami di sambungan zoom dengan dokter Yusri Habsari Utami MKM SPKJ dokter spesialis ke dokteran jiwa dari rumah sakit Hermina Mekarsari Assalamualaikum selamat pagi dokter Yusri apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Radian Matlias Alhamdulillah baik mas Alhamdulillah baik ya dok ya semoga sehat terus puasanya lancar silaturahminya nanti lancar ya dok ya di lebaran udah endemis semoga ya dok ya amin gitu ya oke dokter Yusri kita akan membahas bagaimana sih cara memulihkan atau menyembuhkan trauma dari masa kecil ini kan menjadi satu permasalahan yang lumayan concern ya kita karena kalau gak diatasi dengan baik kan bisa kebawa sampai dewasa dan itu bisa berbahaya ya khususnya untuk mental health issue kan seperti itu nah kita akan membahas bagaimana sih cara memulihkannya yang pertama adalah coba fokus dengan diri kita sendiri yang dimasukkan dengan fokus pada diri kita sendiri ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan sih dok? terima kasih Mas Raden jadi fokus pada diri sendiri seperti yang tadi disampaikan itu benar jadi itu bagian dari mindfulness yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan grounding ya atau ground fit gitu jadi disitu kita diminta untuk menyadari penuh pikiran kita dengan keadaan saat itu jadi kita menggunakan panca indera kita dan merasakan apa semua yang panca indera kita rasakan nah cara yang bisa dilakukan itu adalah kita duduk santai ya kemudian kaki kita letakkan di lantai gitu atau langsung menyentuh bumi kita menggunakan pakaian yang nyaman kemudian mata kita tertutup dan disitu kita fokus pada diri sendiri dengan cara kita sebelumnya melakukan relaksasi dan kemudian kita melakukan nafas dalam nah ketika itu kita lakukan diharapkan tidak ada gangguan dari sekitar jadi kita benar-benar mendapatkan suasana yang tenang sehingga nanti akhirnya kita akan bisa fokus dengan situasi saat itu dan sekarang gitu ya jadi here and now itu yang bisa dilakukan karena fokus ini merupakan bagian dari proses pemulihan trauma jadi ada beberapa yang tadi disebutkan juga yang pertama adalah golondit nah kemudian nanti ketika kita sudah fokus kita akan menemukan kesadaran diri kita seperti apa nanti kita akan masuk diminta kembali ke fase atau waktu di mana kita pernah mengalami yang trauma tadi demikian mas oke dok ini kan untuk coba untuk duduk di lantai atau di yang sudah menyentuh bumi gitu ya dengan suasana yang lumayan tenang tapi kan banyak akhirnya yang mungkin tempat tinggalnya di lingkungannya agak lumayan bising gitu ya dok ya nah apakah ini tetap bisa dilakukan dok meskipun ya tadi kan harus fokus namanya fokus kan mungkin di pikiran kita adalah tempat yang tenang tidak bising harus sunyi tapi kalau pun kondisinya tidak mendukung ada bunyi-bunyian entah apa entah apa mungkin di pinggir jalan ini tetap bisa dilakukan gak sih dok ya terima kasih mas Raden jadi sebenarnya tetap bisa dilakukan kalau kita sudah terlatih nanti kita akan terbiasa meskipun itu soal kanan yang rame cuman kalau untuk tahap awal kita yang terpenting adalah melatih dulu untuk bisa fokus itu karena ini merupakan suatu keterampilan jadi dia mesti dilakukan berulang-ulang nah kalau misalnya memang suasananya itu kurang mendukung untuk ketenangan kita bisa menggunakan earplug misalnya untuk membantu ya bisa atau kita mencoba sedekat mungkin dengan alam dimana disitu ada suara air atau angin atau udara atau wangi-wangian dari tanaman-tanaman yang bisa kita rasakan dan ketika kita seduh ya sudah duduk santai kita sudah pejamkan mata kita sudah relaksasi dan kita sudah nafas dalam kita fokus pada nafas kita biasanya itu akan lebih mudah masuk untuk fokus ke diri sendiri karena kita tadinya hanya berfokus pada nafas aja jadi sedikit saya contohkan gini ya mas jadi kita bisa minta seluruh tubuh kita untuk langsung relax namun kalau kita nggak terbiasa kita bisa membagi bagian tubuh kita ini menjadi beberapa bagian kita kencengin terus dikendorin dikencengin terus dikendorin gitu dan kemudian nanti seluruh tubuh kita kita minta relax kalau sudah kita tarik nafas dari hidung dikeluarkan dari mulut menggunakan nafas perut mas otot perut mas jadi caranya ambil nafas dari hidung dikeluarkan dari mulut bisa dengan hitungan 4, 7, 8 seperti itu kita latihan terus sampai terbiasa dan ketika kita nanti sudah terbiasa dan kita ingin fokus itu sebenarnya bisa dilakukan di mana aja karena begitu kita bernafas insya Allah kita udah tenang gitu mas seperti itu dok aku juga mau tanya nih tadi kan dokter menyebut kalau bisa ada suara-suara kita ke alam denger suara air suara sungai suara apalah gitu ya nah ini kan tidak semua orang punya akses terus kesana nah sekarang kan banyak ya kayak di youtube itu kan ada audio-audio alam air gitu ya di hutan suara-suara burung itu sebenarnya bisa membantu gak sih dok tanpa kita harus ke alamnya langsung gitu iya baik bisa jadi nanti intinya adalah suara-suara itu yang memang menangankan jadi kita kondisinya di alpha jadi tenang ya jadi kalau suaranya itu memang lembut dan masuk di panca indera kita yang telinga ini tenang itu bisa membantu jadi inti dari mindfulness ini adalah menggunakan kesadaran panca indera kita itu secara penuh jadi nanti mata kita terpejam mungkin kita sambil membayangkan atau berimajinasi di tempat yang kita nyaman dan kita juga bayangkan sedetail mungkin suasananya sekaligus juga perasaan kita di situ gimana dan kalau misalnya ada suara memang yang nyata yang kita dengar itu juga kita mengenali bahwa ini ada suara air kemudian nanti kita bisa merasakan aliran energi di tubuh kita kita bisa merasakan juga suhu jadi semua modalitas panca indera kita kita gunakan nah disitu kita sudah sudah mulai fokus sebenarnya oke tapi pastikan kalau mau mendengarkan secara langsung di play videonya pastikan Anda di akun premium ya jangan sampai tidak akun premium pas lagi tenang-tenang tiba-tiba muncul iklan jadi buyar semuanya ya atau Anda download dulu deh biar tidak ada iklan ya oke kita lanjut yang kedua dok memori masa lalu kita harus ingat lagi dan rasakan emosinya gimana tuh dok ya terima kasih Mas Raden jadi ketika kita nanti sudah ini kan bagian proses pemulihan untuk trauma healing tadi ya untuk trauma di masa lalu jadi ketika kita sudah fokus kita kemudian kembali lagi ke fase itu dimana kita mengalami situasi yang tidak nyaman ya jadi respon emosi kita pada saat itu di tempat yang dan waktu yang tidak nyaman itu kita kembali ke belakang dulu sebentar dan kita rasakan bisa mengenali saat itu saya merasa apa jadi merasakan emosinya kemudian juga kalau bisa ya tentunya dengan apa namanya dengan perlahan ya artinya tidak tidak langsung karena itu mungkin tidak nyaman kita mengingat secara detil apa yang waktu itu terjadi ya secara detil apa yang kita rasakan dimana dan kita kenali bahwa saya waktu itu sedih atau kecewa jadi warna-warna rasa negatif itu ya seperti marah kelompok warna anger misalnya atau cemas atau takut atau kesedihan atau kekecewaan yang waktu itu sebenarnya tidak selesai gitu kalau misalnya pada saat itu langsung selesai diharapkan sih tidak terjadi simpanan emosi negatif di fase sekarang tapi karena waktu itu kita tidak bisa berespon cepat untuk mengatasi itu masih tertinggal dan itu secara fisik kadang juga tidak enak jadi kita kembali untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya yang kita rasakan pada saat itu oke setelah membayangkan kita coba ambil pesan nah ini kan yang agak sulit bagaimana kita bisa objektif untuk mengambil pesan apa yang kita dapat dari memori masa lalu kita ya terima kasih mas Raden jadi saya sering mencontohkan seperti ini kalau misalnya ada kelapa ada santan kemudian di peres nah persannya itu ya jadi inti sari-nya gitu jadi message-nya atau pesannya waktu itu kita terima itu apa itu bisa berupa perasaan tadi ya feeling atau bisa juga momen pada saat itu sehingga nanti kita bisa memframing atau membingkai waktu saat ini kita seringkali kecampur saat ini tetapi kita masih membawa suasana di masa lalu yang kedua adalah pikiran yang tidak benar ya yang kita tangkap dari peristiwa tadi misalnya kita jadi punya keyakinan atau punya pikiran yang gak benar gak tepat seperti misalnya kita tidak mampu kita tidak berharga kita penakut misalnya atau kita tidak akan berhasil kita tidak berguna atau apapun lah yang pokoknya nanti akan terekam dengan situasi itu nah sebenarnya nanti tujuannya kesini di saat yang sekarang kita ulang lagi keyakinan itu menjadi yang positif jadi kalau misalnya gimana oke berarti memang harus mengambil pesannya inti sarinya itu apa untuk langkah ke depannya seperti apa gitu ya dok sampai di titik ini ketika mungkin kita kayak agak susah juga gitu ya perlu gak sih kita cerita ke orang lain dan gimana cara memilih teman atau orang yang kita ceritain supaya gak menimbulkan masalah baru gitu ya gimana tuh dok pentingnya cerita ke orang lain apa sih dok ya jadi ketika kita tadi sudah menemukan pesannya apa kalau misalnya kita juga gak dapet makanya ini sebenarnya dari apa sifat traumanya itu kalau bisa yang kecil-kecil dulu ya yang kita udah list gitu yang jangan langsung besar karena ketika kita mengingatnya pun mungkin itu akan menimbulkan respon yang gak nyaman buat kita saat ini dan rasanya ke fisik juga akan terasa gak enak ya pegel-pegel atau tegak dan lain-lain nah jadi kalau kita sudah menemukan pesannya dan waktu itu kita belum ada seseorang yang kita bisa berbagi kita bisa tulis kita bisa tulis kita dapat pesan itu dan kemudian kalau misalnya kita mau bercerita untuk ventilasi untuk mengeluarkan isi hati kita tentunya kita pilih seseorang yang kita percaya itu sebenarnya bisa siapa aja bisa juga tenaga kesehatan profesional ataupun seseorang yang sudah terlatih terapis gitu ya atau bisa seseorang yang memang kita tahu satu bahwa dia bisa kita percaya kemudian akan mensupport atau mendukung secara positif ya kemudian memberikan validasi positif dan juga tidak ada judgment atau penilaian ya gitu jadi kita pastikan bahwa kita nyaman kalau di sekitar kita rasanya tidak ketemu ya disarankan untuk kepada profesional atau yang sudah pernah mendapatkan pelatihan gitu oke nah di titik mana sih dok ketika kita harus kan poin terakhirnya adalah ketemu atau ngobrol sama profesional entah itu psikolog ataupun psikiater di titik mana sih ketika kita berpikir bahwa oke kan mungkin orang berpikirnya ini aib ya kalau ngomongin kesehatan mental kan biasanya orang berpikir begitu nah di titik mana sih dok meskipun ini bukan aib ya gitu di titik mana sehingga orang itu kayaknya udah harus ke psikiater atau ke psikolog deh gitu ya baik Mas Raden terima kasih jadi biasanya kondisi ini pada saat ini mungkin sudah mengganggu fisik ya kesehatan fisik maupun kesehatan mental mungkin juga muncul gangguan-gangguan yang dirasakan sehari-hari dan gangguan itu bisa mengganggu aktivitas kita dan kita juga udah merasakan menderita dengan kejadian ini jadi kita mimpi buruk misalnya ataupun kita jadi gangguan tidur atau kita jadi susah meminah hubungan dengan orang karena kita masih punya mindset bahwa orang ini akan sama dengan yang lalu gitu nah jadi kondisi-kondisi ini kalau misalnya dirasakan memang sudah mengganggu dan sudah membuat kita terhambat melakukan aktivitas kita itu salah satu warning sign kita bisa minta bantuan orang lain untuk membantu kita oke jadi kalau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda segera ketemu sama profesional entah psikolog ataupun psikiater oke Dr. Yustri terjawab sudah ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memulihkan diri dari trauma masa kecil nanti kita di segmen selanjutnya akan lanjut ngobrolin tentang tema kita hari ini ya dok ya baik kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di at the eye family kami akan kembali saat lagi baik Anda masih bersama kami di Bincang Sati kita masih membahas tema kita hari ini factesis disorder mungkin Anda masih kurang familiar gitu ya dengan istilah ini tapi mungkin Anda pernah mengalaminya atau justru Anda ada orang-orang di sekitar Anda yang mengalaminya tapi Anda nggak ngerti bahwa oh mereka ada di fase ini gitu ya nah kalau Anda punya pertanyaan Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di at the eye family kita masih bersama dengan Dr. Yusri Hapsari Utami MKM SPKJ spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Hermina Mekarsari dok kita lanjut lagi ya dok kayak kali ini kita ngomongin tentang faktisius disorder sebenarnya faktisius disorder ini tuh apa dan apakah termasuk gangguan mental dok ya baik terima kasih Mas Raden jadi faktisius disorder ini disebut juga sebagai gangguan buatan itu adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang dengan sengaja atau melakukan kesengajaan atau berpura-pura untuk membuat gejala fisik ataupun gejala psikologis ataupun disabilitas yang sebenarnya gak ada gitu gejala itu ya ataupun juga membuat kecacatan ya atau sakit atau terluka atau impairment ya jadi itu definisinya Mas jadi apakah jadi ini adalah suatu falsifikasi ya jadi kayak pemalsuan gejala gitu ada suatu gejala yang memang real nyata pada gangguan medis tetapi ini kemudian dibuat imitasinya gitu dipalsukan diartifisial dibuat-buat oleh seseorang jadi apakah ini merupakan gangguan mental ya ini termasuk di gangguan mental ya di pedoman pengolongan diagnosis gangguan jiwa 3 di Indonesia ini termasuk gangguan buatan dan juga di di SM5 ya ini juga termasuk gangguan kejiwaan demikian Mas oke ini agak lumayan aneh ya dok ya orang kan pengennya sehat ya gitu ya tapi ini justru dia mengadah-ngadah bahasnya kan buatan gitu ya artifisial gejalanya penyakitnya itu dibuat-buat kok aneh ya agak aneh sih ya karena kita sebagai manusia pengennya sehat gitu ya tapi ternyata ada gitu ya nah makanya itu disebut ya gangguan mental kan seperti itu nah sebelum kita membahas lebih lanjut sebenarnya istilah ini mulai populer sejak kapan dan siapa yang akhirnya mencetuskan istilah ini sehingga akhirnya ini mulai dikenal oleh masyarakat ya kalau misalnya untuk istilahnya itu sendiri sebenarnya pada saat saya baca di sejarahnya jadi pada tahun 1950-an gitu ya ada seorang dokter hematolog itu menemukan suatu kasus dimana kasusnya ini seperti ada suatu pola ya pola dramatisasi dari gejala yang ada dan waktu itu ada kebiasaan dari pasien yang diangkat di kasusnya ini berpindah-pindah rumah sakit dengan melebih-lebihkan gejala yang ada nah ini awalnya itu seperti kan dulu disebutnya sebagai Manchison Syndrome ya Manchison Syndrome itu seperti cerita Baron Van Monsen itu itu yang dimana dia melebih-lebihkan cerita ketika beliau bertugas sebagai militer Rusia seorang Jerman yang melebih-lebihkan ceritanya dan itu kemudian diangkat di dalam cerita fiksi nah dokter ini ketika Twitter Esther ini Richard Esther ini ketika mempublikasikan pertama kali tentang gejala ini beliau melihat ada kemiripan seperti seseorang yang melebih-lebihkan gejala gejalanya dari gejala yang sebenarnya ada nah itulah pertama kali disebut sebagai Manchison Syndrome belakangan di secara formal itu di DSM disebutkan sebagai Fertitude Disorder 1980-an gitu dan saat ini di DSM 5 disebut sebagai Fertitude Disorder ada dua tipe jadi ada yang Infus on Cell dan ada yang Infus on Others gitu ya dulu disebutnya sebagai Manchison Syndrome sendiri dan kemudian Manchison Syndrome by proxy yang untuk orang lain orang lain seperti itu oke dok ini kan lumayan ya areh sih ya karena orang menciptakan gejalanya jadi ciri-cirinya ini memang orang ini menambah-nambahkan kan tadi dokter Yusri bilang begitu menambah-nambahkan gejala nah pertanyaannya yang menggelitik adalah bagaimana caranya mereka menambah-nambahkan gejala gitu apakah benar-benar gejala itu nyata secara medis atau hanya dibuat-buat kan kalau dibuat-buat kan orang medis harusnya ketika diperiksa tau dong dok ternyata gak ada gejala yang disebutkan gitu nah gimana cara mereka menciptakan gejala tersebut dan apakah gejala itu benar-benar nyata secara medis atau seperti apa sih dok ya baik terima kasih Mas Radin jadi sebenarnya ini juga terkait dengan kriteria diagnosisnya jadi selain tadi memalsukan gejala gitu ya atau falsifikasi tadi itu ada juga kecenderungan untuk menampilkan bahwa dirinya itu menunjukkan peran sakit ya atau perilaku sakit dan itu sebenarnya meskipun tidak ada reward dari eksternal gitu ya itu tetap dilakukan secara bukti tetap akan dilakukan dan ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan untuk gejala mental yang lain itu tidak kita temukan apakah ini suatu psikotik ataupun suatu waham nah jadi disini memang gejala ini dibuat sedemikian rupa dan meyakinkan orang yang akan ditunjukkan ya kepada siapa jadi benar-benar melebih-lebihkan dan itu dibuat secara meyakinkan jadi biasanya orang ini sudah mempelajari bagaimana caranya bagaimana caranya tergantung apa yang akan ditiru kalau misalnya gejala mental itu bisa meniru misalnya dengan gejala lupa atau gangguan kognitif gitu ya atau mungkin juga gangguan yang lain seperti depresi atau yang lainnya kalau untuk gejala yang fisik bisa dengan membuat gejala seperti nyiri kepala atau sakit perut bahkan sampai membuat irisan ataupun memanipulasi dengan menggunakan bahan-bahan atau obat sehingga akhirnya muncul gejala dan tanda fisik yang memang secara nyata itu terjadi jadi misalnya contohnya yang dari literatur yang saya baca itu menggunakan obat-obatan untuk menurunkan gula darah atau untuk menurunkan tekanan darah kemudian juga memanipulasi alat medis seperti termometer gitu ya atau merusaknya dan lain-lainnya jadi apapun yang terpikir untuk dilakukan itu akan dilakukan dan perilaku ini continue ya berulang terus-menerus nah nanti dokter akan melihat bahwa gejalanya ini kok gak sama ya atau agak beda dengan perjalanan penyakit tertentu gitu seperti gak sinkron gitu kemudian juga gejalanya melebihi dari apa yang ditampilkan tapi pasien melebih-lebihkan kemudian juga ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium atau penunjang yang lain itu bisa aja gak didapatkan hasil yang cocok ataupun juga malah saya baca di literatur dikatakan bahwa ditemukan juga zat yang lain yang bisa mempengaruhi kondisi medisnya jadi pasien itu datang dengan peluhan diare dia menampilkan perang sakit sebagai seseorang yang diare dan dia datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata malah diketemukan pencahar kemudian cara yang lain juga bisa dengan mencemari mencemari bahan-bahan yang akan diperiksa di laboratorium atau juga bahkan tadi memanipulasi dirinya dengan infeksi kuman atau bakteri kuman atau yang lainnya saya kira seperti itu ini saya dengernya sampai lemes loh dok ternyata ada ya orang yang sampai seperti itu ya itu benar-benar menyakiti diri dia sendiri self-harm gitu yang aduh bahaya banget ya nanti kita akan lanjut lagi dok ngobrol di segmen selanjutnya ya sebenarnya sampai di titik mana self-harm ini hanya untuk menyakiti menimbulkan gejala atau bisa berujung pada kehilangan nyawa ya dan bagaimana cara mengatasinya nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya 021-290-32-344 atau DM Instagram kami di at daefamily kalau anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini memberi sakam yang akan kembali saat lagi baik anda masih bersama kami di bijang sahati kalau anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini 021-290-32-344 atau DM Instagram kami di at daefamily kita masih bersama dengan Dr. Yusri Hapsari utami MKM SPKJ dokter spesialis ke dokteran jiwa dari rumah sakit Hermina Mekarsari dok kita lanjut lagi ini sebenarnya aku masih lupa tanya dok tadi sebenarnya motivasinya mereka melakukan ini apa kan tadi mereka menyakiti diri mereka sendiri gitu ya itu kan bahaya gitu ya nah motivasinya apa sih dok sebelum akhirnya nanti aku lanjut menyakiti diri sendiri bisa sampai menghilangkan nyawa atau enggak tapi sebelumnya aku mau tanya dulu motivasinya mereka ini apa yang benar-benar ingin jadi orang sakit atau hanya untuk cari perhatian aja caper gitu ya atau apa dok ya baik terima kasih Man Siraden jadi memang motivasinya ini motivasi internal yang dimana sebenarnya di beberapa literatur dikatakan samar ya enggak jelas gitu tetapi primary gainnya adalah sebenarnya mereka melakukan ini untuk mendapatkan kepuasan atau perhatian atau empati dan itu menyenangkan gitu buat mereka jadi mereka di kan tadi kan perilakunya itu sebagai perilaku sakit ya behavior disorder ill gitu ya jadi kemudian ada peran sakit nah di peran sakit ini kan seseorang dengan peran sakit ini role ya peran sakit dia ada gejala dia datang untuk menyampaikan keluhannya kemudian dia juga akan ditreatment ditatalaksana mungkin dilakukan tindakan operatif gitu dan seterusnya mendapatkan perhatian dari tenaga medis profesional atau siapapun lah yang di sekitarnya nah jadi itu ada intention ada niat untuk melakukan dan motivasinya biasanya seperti ini jadi motivasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun untuk memohorkan atau atau untuk misalnya mendapatkan reward yang lain ya seperti tempat tinggal ataupun mendapatkan obat ataupun misalnya mendapatkan kontensasi atau penghindaran dari tanggung jawab dan lain-lain biasanya itu berbeda ini benar-benar dilakukan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan karena dia membutuhkan kelembutan kasih sayang empati dan seterusnya dan itu dilakukan sampai menyakiti dirinya sendiri oke dok berarti kan yang dia butuhkan itu butuh kasih sayang lembutan gitu ya jadi ya kasih sayang dari orang-orang sekitar nah kita mau ngomong juga berarti faktor risiko ketika factitious disorder ini terjadi apakah memang pure dari mungkin ya kalau ngomongin kurang kasih sayang pola asuh orang tua mungkin dari background keluarga atau mungkin dari sifat karakter atau jenis kepribadian seseorang atau gender atau apa ada trauma juga masa lalu atau seperti apa sih dok ya terima kasih mas Raden jadi tadi pertanyaannya apakah misalnya ada pengalaman di masa lalu ya menimbulkan trauma dan ini bisa terjadi ya itu dikatakan juga sebagai faktor risiko faktor risiko dimana masa kecilnya mengalami peristiwa yang traumatik bisa berupa kekerasan fisik ataupun kekerasan mental ataupun sexual abuse kemudian juga pernah ada pengalaman sakit di masa lalu dan itu mendapatkan banyak kehatian ketika sakit itu jadi polanya dipelajari kemudian juga mungkin ada apa kekerasan disitu ya kekerasan yang tadi sudah disebutkan ataupun juga misalnya ada pola asuh tertentu dimana orang tuanya bisa terlalu dominan atau terlalu protektif atau mengajarkan juga pola bahwa sakit itu lebih diperhatikan gitu atau misalnya juga ada jadi gini ketika misalnya seseorang ini iri ingin mendapatkan perhatian lebih karena dia melihat saudaranya diperlakukan sedemikian itu dipelajari perilaku itu sehingga ini dilakukan dengan biasanya mencari tahu biasanya orang-orang seperti ini memiliki pengatuhan medis yang cukup luas atau mungkin juga pernah bekerja di apa namanya institusi kesehatan ya yang bisa dipelajari kemudian tadi pertanyaannya oh iya perempuan atau laki-laki perempuan atau laki-laki sebenarnya kalau dari epidemiologinya dikatakan ini tapi penelitian karena secara umum penelitiannya di negara-negara tertentu ya dan didapatkan hasil bahwa perempuan usia 20 sampai 40 tahun kemudian disitu dari penelitian tersebut didapatkan belum menikah dan kemudian juga pernah bekerja di tempat kesehatan itu lebih beresiko untuk melakukan ini tapi ada juga suatu sumber yang mengatakan bahwa laki-laki juga bisa dan biasanya dewasa muda atau paruh baya yang melakukan jadi kalau misalnya tadi yang factitious disorder nya tadi ke diri sendiri itu kan falsifikasi untuk diri sendiri nih gangguan medisnya ya gangguan psikologisnya juga kecacatannya juga impairmentnya juga kemudian dia memerankan peran sakit presenting seperti sakit ya tapi kalau dia lakukan itu untuk orang lain yang on others tadi tentunya bisa seorang anak melakukan ke orang yang lebih tua atau orang tua ke anak gitu ya seperti itu jadi memang cukup kalau untuk yang ke orang tua ke anak tentunya ini ngeri ya karena kan secara natural orang tua itu akan merawat mengasuh anaknya dengan baik tapi ini justru membuat anaknya ini terlihat sakit dengan tadi berbagai cara tadi yang bisa dilakukan ya dan tentunya ini apa banyak sekali resiko atau akibatnya ya gitu di samping juga itu sendiri merupakan kekerasan fisik atau mental buat anaknya aduh ya dok ya kalau denger-denger isu-isu seperti ini itu benar-benar ya mental health issue itu really matters ya penting banget ya karena kita tidak hanya ngomongin mental health aja tapi bisa kerana fisik bisa kerana medis dan bisa berujung pada kematian ya karena memang sangat mengerikan sekali oke dok sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok dari Ibu Mariska aku bacakan ya dok ya dok ayah saya umur 70 tahun suka mengaluh sakit dan katanya kayak udah mau ninggal nih udah mau ninggal gitu ya akhirnya kami langsung bawa ke IGD tapi hasil cek ya di rumah sakit semuanya baik ini udah ketiga kali seperti ini dok gimana ya solusinya nah ini gimana nih dok baik terima kasih Mas Raden Ibu Mariska jadi keluhan sakitnya ini apa apakah memang keluhan sakit misalnya sakit fisik seperti nyari kepala atau nyari kaki atau pain jadi ada gejala somatik yang memang ada dan ternyata ketika dilakukan pemeriksaan penunjang di rumah sakit yang ibu udah dateng ternyata memang gak ada bisa jadi memang keluhannya ini secara subjektif memangnya tak ada tetapi tidak ada ditemukan pemeriksaan penunjang hasil laboratoriumnya baik-baik aja jadi nyeri itu sendiri bisa bersifat subjektif dan bisa ini mungkin diduga ke arah karena kita harus wawancara dan pemeriksaan yang lebih dalam ya dari sepotong pertanyaannya tadi apakah ini memang ada gejala somatik disosbener ya jadi gangguan gejala somatik yang memang terasa nyeri di tubuh atau lambung atau neurologi gitu ya dan memang itu sangat dirasakan tetapi memang kemudian tidak ada saya kira ayahnya bisa diajak berkomunikasi sebenarnya apa yang terjadi kapan itu muncul apa yang dirasa dan sebetulnya membutuhkan apa dari putra-putrinya lebih banyak di-explore lagi oke mungkin jawaban kemudian menjawab mungkin ayahnya Ibu Mariska ini butuh perhatian dari anak-anaknya mungkin sekarang lagi sibuk berkarir berusaha sama cucu-cucunya mungkin pengen dikunjungi mungkin ya sehingga butuh perhatian lebih bilangnya sakit tetap sih harus konsultasi ke dokter untuk mengetahui kasusnya seperti apakah medis atau non-medis seperti itu oke terima kasih Ibu Mariska dok sebenarnya yang aku mau tanya juga sebenarnya dari tadi ini tuh orang yang mengalami faktisisi order ini sadar atau enggak sih karena kalau untuk kayak menciptakan gejala sakit kan tubuh pasti merasakan pasti sedikit banyak merasakan sakit dan sakit itu gak enak ada rasa sakit nyeri lino apa segala macam ini sadar atau enggak dan ketika merasakan sakit mereka bisa benar-benar merasakan sakit atau malah justru mereka enjoy karena mereka mendapatkan perhatian jadi untuk sadar atau tidak justru sangat menyadari karena ini dilakukan dengan kesadaran dengan intension hanya motivasinya kalau untuk bangguan buatan ini yang dari internal jadi dia melakukannya dengan sadar tentunya itu terasa sakit buat kita yang membayangkannya buat pasiennya itu sendiri memainkan atau menjalankan perang sakitnya itu justru nanti akan mendapatkan apa semacam perhatian pertolongan dan lain-lain ya dan itu yang diharapkan memang sehingga apabila ada tindakan medis yang direncanakan seperti misalnya tindakan operasi bahkan biasanya pasiennya menyambut baik nah ini kadang-kadang jadi berdampak bisa jadi ya artinya saya tidak mengatakan bisa jadi prosedur medisnya itu berlebihan untuk kasus ini karena memang tidak seharusnya ya tidak seharusnya tetapi bahwa kenyataannya dia melakukan irisan-irisan untuk membuat luka itu memang terjadi sehingga disini juga ada dampak misalnya perlukaan tadi ya karena itu memang dibuat jadi itu sendiri buat si organnya kan jadi dampak ada perlukaan dan jadi ada misalnya kehilangan organ seperti itu aduh ya Allah ini ngeri banget ini agak berbeda dengan yang yang seperti tadi ditanyakan oleh Bu Mariska kalau itu dia tidak sadar tidak ada intensi tapi memang perasaan perasaan yang dirasakan rasa sakit itu secara subjektif memang dirasakan itu tidak ada intensi dan motivasi motivasi khusus ya motivasinya bisa motivasi untuk mendapatkan pertolongan perhatian dan lain-lain tapi berbeda kalau yang ini memang ya betul jadi yang somatoforum gangguan somatoforum ada lagi ya gangguan bisa somatisasi konversi atau body dysmorphic disorder itu memang ada jadi masih menjawab juga Bu Mariska tadi saya rasa kita tidak tahu apakah memang perhatian atau apa tidak ada saya juga khawatir nanti diterima berbeda tetapi yang penting di eksplor lebih lanjut saja konsultasi kesikiater itu jalan terbaik untuk mengetahui apa yang terjadi oke dok ini masih banyak yang harus kita tanyakan sebut terfaktis disorder nanti kita akan lanjut di segmen terakhir ngomongin treatment apa yang harus dilakukan ketika kita atau orang di sekitar kita mengalami ini supaya tidak jadi urusan panjang nanti ke depannya yang bisa lebih parah nanti akan kita bahas di segmen terakhir baik pemirsa 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di atdaefamily kalau Anda masih punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati baik Anda masih bersama kami di Bincang Saati kita masih bersama dengan Dr. Yusri Hapsari Utami MKM SPKJ dokter spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Hermina Makarsari Dr. Yusri kita lanjut lagi ini menarik banget ya bagaimana ini ternyata exist di tengah-tengah kita dan ini sangat berbahaya nah pertanyaannya kemudian apa yang harus dilakukan mungkin ke diagnosisnya pemeriksaan hingga berlanjut pada pengobatan atau treatment atau terapi mungkin istilahnya untuk orang-orang yang mengalami faktis disorder ini seperti apa dok kan kebetulan mereka alhamdulillah sadar ya jadi ketika mungkin dikasih tahu sama orang mereka akan paham tapi kan jadi masalah kalau mereka tidak sadar nah sebenarnya diagnosisnya seperti apa pemeriksaannya sehingga akhirnya menuju ke pengobatan dan pengobatannya seperti apa apakah minum obat atau treatment atau dukungan keluarga juga penting atau seperti apa dok jadi diagnosisnya tadi ya kalau untuk kita angkat sebagai diagnosis memenuhi kriteria bahwa ini ada falsifikasi dari gejala fisik dan psikologis tadi kemudian pasiennya ini mempresentasikan sebagai seorang yang sakit atau injuri kemudian juga ini tetap terus dilakukan tanpa ada reward eksternal tadi dan ini tidak bisa dibuktikan sebagai gangguan medis yang lain maaf gangguan psikiatrik yang lain seperti misalnya gangguan psikotik ataupun gangguan waham kita singkirkan dulu semuanya nah bisa dia comorbid dia bersamaan munculnya dengan gangguan mental yang lain seperti pada gangguan keperibadian ambang atau gangguan keperibadian antisosial atau gangguan depresi gitu ya nah kemudian ketika kita menduga untuk ini terjadi kita bisa menilai sebenarnya dari polanya dari antara gejala dengan medical history atau reward penyakitnya kadang gak match dan ketika dilakukan pemeriksaan fisik itu tidak menunjang tadi yang dikeluhkan kemudian gejalanya itu berganti-ganti tidak mengikuti suatu progresifitas penyakit tertentu jadi hari ini misalnya sakit A besok sakit B gitu dan ketika misalnya kita mau confront dengan anggota keluarganya atau kita mau sampaikan pasiennya gak mau dan ketika misalnya dokter sudah seperti mulai menduga bahwa dia ini adalah kayak cenderung membuat-muat mungkin dia akan berganti dokter atau berganti tempat pemeriksaan pola-pola seperti itu yang bisa kita kenali dan kemudian treatmentnya seperti apa treatmentnya tentunya karena ini dengan intention mungkin pasien juga gak nyaman kalau kita sudah mengetahui bahwa ini ternyata dia buat-buat sehingga perlu pendekatan personal yang halus dokter disini tidak menjat bersikap netral dan kemudian bisa mencari tahu latar belakang mengapa melakukan itu apakah di masa lalu pernah ada rewayat trauma masa kecil atau sebelumnya ada gangguan depresi ataupun yang lainnya kita bisa mengekspor dari situ dan kemudian untuk keluarga yang mengenali atau mengetahui nanti dia akan melihat kok ini gejalannya berubah-berubah dan seterusnya dan kemudian dokter bisa memberikan psikoterapi ya mas psikoterapi atau kalau diperlukan dengan pemberian medikasi dengan obat baik terima kasih dokter Yustri ini sebenarnya banyak yang harus dibahas tapi waktu juga membatasi kita pokoknya kalau ada seperti ini harus ketemu psikiater untuk mendapatkan penanganan terbaik terima kasih dokter Yustri sudah berbagi sehat selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit selamat pagi assalamualaikum baik kemirsa itu tadi perbincangan kita semoga bermanfaat saya Rademad Liaswamit sampai jumpa dan selamat beraktifitas dan tetap semangat berpuasa selamat menikmati selamat menikmati